Halo ke pretani petani Indonesia pasti jaya Oke bos bos ke pretani di seluruh Indonesia mulai dari petani penebas pedagang terus pengecar untuk harga bawang merah ataupun bawang putih di seluruh Indonesia kita selalu hadir di channel Sonaki Indonesia yang mana kita selalu mengupdate informasi harga bawang merah ataupun bawang putih terbaru di setiap harinya jadi untuk yang mungkin baru hadir atau baru melihat channel ini bisa untuk di langsung di subscribe ataupun langsung di share untuk video videonya karena kita akan mengupdate informasi terbaru di setiap harinya untuk hari ini tanggal 26 November 2020 kita juga akan menginformasikan harga bawang merah ataupun bawang putih mulai dari harga dari petani sampai nanti di harga atau pengaruh naik turunnya harga untuk bawang merah ataupun bawang putih dan harga eceran untuk bawang merah ataupun bawang putih jadi untuk itu langsung saja untuk harga bawang merah dari petani yang mana kita mulai dari harga untuk tarifan para penebas hari ini yaitu biasanya tergantung kekuatan para penebas serta tafsiran tonase atau bobot di lahan pertanian itu jadi mungkin ada yang berbeda-beda jadi semua tergantung petani dan penebas untuk negosiasinya kalau memang tidak boleh mungkin tidak akan jadi dibayar meskipun di hargai mahal untuk tarifan para penebas hari ini yaitu tarifannya mulai dari tarifan Rp12.000 per kilogram sampai sekitar Rp15.000 atau Rp16.000 per kilogramnya untuk dari lahan pertanian atau lahan bawang merah itu untuk tarifan para penebas untuk hari ini yang biasa untuk tutulan di hari ini kemudian untuk harga bawang merah daun basah itu biasanya tergantung ada yang borongan ada juga yang kiloan untuk harga bawang merah daunan basah yang baru dipanen untuk per kilonya yaitu sekitar mulai dari Rp12.000 per kilogram sampai sekitar Rp15.000 per kilogram untuk hari ini kemudian untuk harga bawang merah sayur yang mungkin sudah jemuran di sekitar 1 sampai 3 hari dan sangat sulit sekali untuk di musim penghujan ini untuk harga bawang merah sayur itu ada ukuran-ukurannya mulai dari ukuran kecil sampai ke ukuran yang besar atau ukuran kecil ukuran tanggung atau ukuran sedang serta ukuran yang besar untuk harga bawang merah yang ukurannya kecil atau untuk bawang merah pabrikan atau indofutan kisaran harga untuk bawang merah yang paling kecil yaitu mulai dari harga Rp13.000 per kilogram sampai Rp15.000 per kilogramnya dari petani itu untuk harga bawang merah yang kecil kemudian untuk harga bawang merah yang tanggung atau mungkin harga bawang merah yang sedang mulai dari tanggung kecil sampai ke tanggung besar untuk kisaran harga mulai dari harga Rp15.000 per kilogram sampai sekitar Rp17.000 per kilogramnya dari petani itu untuk harga bawang merah tanggung kemudian untuk harga bawang merah yang gede atau super untuk kisaran harga mulai dari harga Rp17.000 per kilogram sampai sekitar Rp19.000 atau Rp20.000 per kilogramnya dari petani itu untuk kisaran harga bawang merah sayur kemudian untuk harga bibit atau benih bawang merah untuk hari ini yaitu benih yang umurnya 20 hari untuk masa simpanannya sampai 40 hari untuk kisaran harganya mulai dari harga Rp28.000 per kilogram sampai sekitar Rp39.000 per kilogramnya kemudian untuk benih yang umurnya sekitar 1 bulan sampai ke 2 bulan untuk masa simpannya kisaran harga mulai dari harga Rp35.000 per kilogram sampai sekitar Rp46.000 per kilogramnya dari para penyimpan bibit kemudian untuk yang siap tanam atau siap tumbuh untuk yang benar-benar siap tumbuh kisaran harga mulai dari harga Rp43.000 per kilogram sampai Rp55.000 per kilogramnya untuk di akhir bulan November ini itulah untuk informasi harga bawang merah untuk dari petani terus mungkin harga akan turun nanti kita juga akan video prediksi jadi ditunggu saja untuk di bulan Desember karena kita akan menghadapi panen raya di Jawa Tengah sampai di awal tahun 2021 itulah untuk harga di tingkatan petani kemudian harga di tingkatan pasar dan di eceran serta pasokan kita bahas seperti ini bagi rujukan untuk harga bawang merah hari ini tanggal 26 November 2020 kita ambil contoh untuk di pasar Induk Kramajati sebagai pasar terbesar di Jawa khususnya untuk menyerap atau pasokan bawang merah di setiap harinya untuk tanggal hari ini yaitu perbandingan hari kemarin untuk di pasar Induk Kramajati Jakarta hari ini harganya ada kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram yang mana kemarin Rp21.000 per kilogram sekarang harga bawang merah mencapai Rp22.000 per kilogram untuk harga pasokan di tingkatan pasar dan mungkin di tingkat petani ada selisih sekitar Rp1.000 sampai Rp3.000 per kilogram untuk yang superan di pasar Induk Kramajati yaitu maksimal Rp22.000 per kilogram kemudian untuk di bawang putih harganya juga cukup stabil yaitu Rp20.000 per kilogram untuk harga maksimal untuk bawang putih hari ini untuk harga acaran atau harga untuk di pasar tradisional di seluruh Indonesia untuk hari ini harga acaran tertinggi yaitu Rp48.000 per kilogram yang kemarin mungkin tiga hari lalu bisa mencapai Rp52.000 per kilogram untuk hari ini hanya Rp48.000 per kilogram kemudian harga terendah yaitu Rp35.000 per kilogram untuk harga rata-rata untuk bawang merah acaran sekitar Rp37.000 per kilogram jadi harus dibedakan antara harga acaran terus harga dari petani dan harga di tariban para penebas karena semua butuh akomodasi sehingga harga fluktuatif atau bisa berbeda-beda dan akomodasi seperti transport ataupun pembayaran kulipanggul di tingkat pasar sehingga harganya untuk di tingkat acaran berbeda jauh dengan harga bawang merah untuk dari petani untuk pasokan yang mana memengaruhi naik turunnya harga itu sebuah pasokan kalau pasokannya banyak mungkin harganya biasanya turun untuk pasokan yang sedikit harganya mungkin agak sedikit naik untuk pasokan di pasar Induk Ramadzati sekitar 100 ton terus harganya yaitu Rp21.000 atau Rp22.000 per kilogram untuk harga untuk para pedagang jadi mungkin ada potongan lapak terus untuk pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan Rp24.000 pasokan 30 ton kemudian di pasar Caringin Bandung masih Rp25.000 untuk harga maksimal tapi hanya menyerap sekitar 14 ton kemudian di pasar Cipitung Bekasi harganya sudah Rp22.000 per kilogram pasokan yang biasanya di pasar Cipitung yaitu sekitar 130-an ton kemudian di pasar Johar Semarang untuk harga maksimal supran yaitu Rp24.000 pasokan yang sangat banyak sekali yaitu Rp56.000 yang biasanya hanya 40-an ton kemudian di pasar Induk Cakaparing Palembang Rp25.000 pasokan 42 ton kemudian di pasar Pembangunan Pangkal Binang Rp40.000 pasokan 8 ton dan pasar Metro Bandar Lampung Rp28.000 pasokan 3 ton dan pasar Besar Palanggaraya Rp36.000 pasokan sekitar 5 ton untuk di pasar Lima Banjar Masin Rp27.000 pasokan sekitar 100 ton itulah untuk informasi harga bawang merah ataupun bawang putih dari petani untuk tariban pernebas serta harga di tingkat pasar dan di pasar tradisional semua harga kita pisahkan berbeda-beda karena semuanya memang di lapangan berbeda-beda jadi itulah untuk kisaran harga hari ini untuk dari petani harga maksimal untuk bawang merah sekitar Rp20.000 atau Rp21.000 per kilogram itu pun kalau yang membelinya langsung dipengecar karena untuk pedagang yang kuat mungkin di hari-hari ini yaitu pengecar yang mungkin bisa mengecar banyak itu bisa juga dengan harga yang tinggi semoga bermanfaat bagi para petani, pedagang ataupun para pengecar pengecar dan para penebas di seluruh Indonesia untuk bawang merah dan bawang putih jangan lupa di subscribe like dan share kaya petani, petani Indonesia pasti jaya